Pemirsa Partai Demokrat hari ini panggil mendadak seluruh petugas harian DPP Demokrat di kantor pusat Partai Demokrat Jakarta Pusat Rabu Malam. SBY menggelar pertemuan penting tersebut terkait adanya dugaan kriminalisasi terhadap partainya. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba di kantor DPP Demokrat pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Didampingi Edi Baskoro Yudhoyono. SBY mengumpulkan sekitar 100 pengurus harian DPP Demokrat secara mendadak. Diduga pertemuan yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat membahas kriminalisasi yang diduga diterima Partai Demokrat oleh elemen negara dan penegak hukum terkait pilkada. Namun ketika dikonfirmasi apa hal tersebut mengacu kepada pengusungan Cagup Kaltim yang diduga dipaksa berpasangan dengan Kapolda, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan Enggan berkomentar. DPP akan melakukan rapat, dipimpin langsung oleh Ketua Umum, Pak SBY, untuk memperbincangkan sesuatu yang kami anggap sangat penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan pilkada. Pilkada kan banyak, ada 171 dan salah satunya di Kalimantan Timur.